Putuskan pindah keyakinan, Raul Lemos ajarkan anak agama sejak dini. Pernikahan Raul Lemos dan Chris Dayanti pada 2011 lalu sempat menghebohkan publik karena hadirnya tudingan-tudingan miring tentang mereka. Dari pernikahannya, Raul Lemos dan Chris Dayanti dikaruniai dua orang anak, yaitu Amora dan Kellen. Sejak masih kecil, Raul Lemos memperkenalkan ajaran agama dengan lembut kepada kedua buah hatinya. Berikut selengkapnya, Raul Lemos Mu'alaf Sebelum mempersunting sang diva, pengusaha asal Timor Leste itu diketahui memutuskan pindah agama mengikuti keyakinan Chris Dayanti. Menjadi seorang mu'alaf, Chris Dayanti mengakui jika suaminya lebih memahami tentang ajaran agama Islam dan kerap mengoreksinya jika ada hal yang dikiranya kurang tepat. Jangan salah lho, suami saya lebih tahu Islam daripada saya. Saya sendiri masih komplain, cara berwudu yang benar. Pujar Chris Dayanti di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang 2013 lalu saat hendak berangkat umroh. Raul Lemos dan Chris Dayanti mendatangi Tanah Suci Mekah untuk menjalani umroh. Keduanya tampak hangat dan bahagia saat menjalani ibadah bersama. Tanamkan nilai agama kepada anak sejak dini. Selain pendidikan, Raul Lemos dan Chris Dayanti juga menanamkan nilai ajaran agama Islam kepada kedua anak mereka, Amor Raul Lemos dan Kellen Lemos sejak dini. Melalui Instagram pribadinya, Raul Lemos kerap membagikan potret sang putra Kellen Lemos ketika tengah menjalani ibadah sholat dengan disertai ucapan syukur. Saat Kellen Lemos berulang tahun, Raul Lemos juga menuliskan pesan manis untuknya, menggambarkan kebahagiaannya sebagai seorang ayah. Hanya segelintir orang tua yang diistimewakan untuk diberkati dengan putra berbakat sepertimu, Kellen, selamat ulang tahun anakku. Bunyi caption Instagram Raul Lemos at Raul Lemos06 yang ditulis dalam bahasa Inggris. Beberapa waktu lalu, Raul Lemos juga membagikan momen ketika tengah bersiarah ke makam mertuanya bersama Kellen Lemos di tanah kelahiran Chris Dayanti, Batu, Jawa Timur. Al-Fateha Deddy kirim buat opa dan Kellen kirim buat oma, tulis Raul Lemos. Terima kasih telah menonton!